kuat tau tapi didudukin di pas rangka ya temen-temen ya oke ini temen-temen kita udah punya rangka meja disini kita pesan tupang las gak usah dicat gak usah gak apa-apa karena nanti tertutup ini kita mau tutupin pake papan panel temen-temen oke gimana nanti hasilnya yuk ikutin terus video ini ya oke yang sebelah sini kita pasangin list tutup namanya temen-temen ya list tutup ora coklat ini sisa-sisa dari proyek nih ngapain kita pake yang bagus-bagus ini dicat nih yuk dipasang dulu dibaut oke baut agak keras karena pake besi santuy 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 tekan nah terus oke oke gak keras ya karena hollow ya temen-temen biasanya kan baut tiba jaringan jadi mudah agak sulit nah sepertinya temen-temen ya oke nah itu udah selesai kita baut sekarang kita pasang papannya dulu yang sebelah sini oke potong terus lagi-lagi kita memakai papan yang sisa ya temen-temen ini namanya papan panel ini lebarnya 30 cm tebalnya 6 mili ini untuk biasanya digunakan untuk panel ding-ding jadi lebih keras eh bukan kayak pelapun ya temen-temen kalau pelapun seperti itu dijek-injek sudah remuk nah ini kan pelapun seperti ini nih nanti pelapun ini juga kita manfaatkan untuk bagian ding-dingnya nah karena ini bagian atasnya kan buat nulis-nulis buat meja segala macem kan ada tekanan jadi kita pake yang ini oke panjangnya 68,5 kita potong langsung 68,5 awas yang bawah kena oke temen-temen kalau motongnya gak harus pake gerinda ya bisa pake kater aja bisa dipatahin gak harus gerinda seperti itu oke sip oke lanjut potong lagi kita potong temen-temen ayo pasang dro ini cowok ah ini aja dro pasin aja eh ini ini CWE balik nah ini plak plak oke lagi apatin terus kesun bisa berjadi nanti kita baut terakhir opikiroshikigi push lebarnya ini 180 berarti kurang lebih memakai 6 potongan temen-temen oke 6 potongan set 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 lagi wah kita tau ini lebih ya gak gak nyampe 180 oke kebalik kebalik oke oh pas potongin potongin nah ini temen-temen ya saya gini ya saya gini ya oke oke ini kita baut dari luar ya temen-temen terus lanjut nanti botnya tertutup kok gak keliatan ini cukup kalau yang ini tadi gak perlu di apalagi utamanya gak perlu di baut kan udah kecekel sama ini ini seperti ini botnya nanti ini tertutup ya temen-temen kita tutup pakai list sisa-sisa juga oke potongannya mau kurang masih lebih oke, tahap awal sudah selesai nanti kita tutup pakai apa nih? pakai ini teman-teman ya pakai ini teman-teman nanti seperti ini tertutupkan nanti kita lem kita lem aja gak usah dibaut biasanya dibaut di titik hitam ini samun, gak masalah bisa juga sih oke yang atas sudah selesai lanjut kita yang bawah di tengah kita tambahin polo nya supaya gak terlalu mentul soalnya pakai pelafon bpc sebelah sana lagi ngeru? sebelah ini oke kalau udah kita kasih rangka tambahan seperti ini kita lanjut masang ini dulu ya teman-teman ya nanti kita cari barang sisa siku siku disini siku list drop biasanya orang menyebutnya sini list drop sini list tutup lagi yang seperti ini akar narahnya ke sana sini kan ketemu dua sudut sini dan sana jadi disini perlu list tutup siku disini list tutup namanya list siku ya teman-teman list drop ini barang bukan baru juga sisa-sisa dari proyek kita pasang sini nah itu seperti ini pegang bro ayo langsung dipotong potong lebih nanti disini yang siku figuranya oke potong siji loro berarti loro oke langsung baut ini sengaja dilebihi nanti kita potong setelah ngemal siku figuranya teman-teman bahut 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 oke 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 lho papat oke lempuk ya nih sini sudah lanjut yang sana seharusnya sih bisa dibuatin pakai list siku gini semua ya nggak harus di atas figura karena kita manfaatin sisa-sisa yang kita bereksperimen oke oke lanjut membuat tutup seluruh sini ya teman-teman karena kan sih sudah habis nah seperti ini ketemunya list tutup putih sisa-sisa oke badro nah keras oke setengah oke bagian bawah samping sudah ini sudah bagian bawah sedikit nah seperti ini teman-teman itu kurang rapi sedikit gapapalah kita bukan untuk dijual list tutup iki list tutup list bawah tutup itu namanya list siku nanti disana list tutup juga nah itu list tutup juga dibawah list itu juga oke seperti ini teman-teman sudah siap dipasangi papan dinding-dindingnya karena ini kan bagian kasirnya ya bagian depan jadi ini gak ditutup nah seperti ini sudah penutupnya udah siku nya udah tinggal dipasangi papan lagi-lagi kita mau pakai papan sisa-sisa yang rusak-rusak sitik itu motong pakai gerindo orang umum ya pakai kartu jadi itu tukang las yang ngonokui bukan tukang pelapon tukang las motong pelapon pakai gerindo guys itu langsung dipatahin itu langsung dipatahin itu garis itu patahin dikiro apa ini dikiro GRC nah coba patahin ke bawah nah mau pakai kartu bisa kok bubar-bubar oke siap kita salah-salah wedo sebelah kalau mungkin enak celup 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 nah guys 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 ini jadi ini guys dari bawah waj 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 si jiwanya tengah waj saya ingin serasa oke nah enak enak nah jil eh si jiwanya waj urusan kuat apora ini plastik dibuka orang ini baru orang plastik ini angin karena itu bengkok biasa barang rusak nah ini tadi sebenarnya kalau kita siku juga bisa tapi gak apa-apalah kita bereksperimen pakai siku figura ding ding samping-samping terus mentokin terus ya kurang naik terus ini nge antep case ratain atas si waj oke stop si ratau selamat menikmati 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 selamat menikmati